Sampu rasun, ketemu lagi dengan saya Herman Jambek Kali ini saya akan membahas tentang syukur dan jujur Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa copy Ketika otak perlu inspirasi Salam Corona, copy, jeng, rokona Syukur dengan jujur Apa itu syukur? Syukur adalah berterima kasih Tanda orang-orang yang memiliki tata krama, memiliki adab Ketika diberi, ia bersyukur Makanya jika kita memberi kepada orang yang tidak bersyukur Sama saja menolong binatang buas Lalu dia menerkam kita Maka berbagilah Sebagai wujud syukur dan berbagilah kepada yang bersyukur Karena dengan syukur, maka bertambahlah rejeki Jika kamu bersyukur, maka ditambah rejekimu Tapi jika kamu kufur, artinya tidak bersyukur Bagaimana tidak bersyukur? Mengeluh Berkeluh kesah Maka diseratkan rejekinya Jadi lawan bersyukur adalah berkeluh kesah Atau mengeluh Mengeluh itu, ya banyak Mengeluh keluar Atau meneluh ke dalam Mengeluh keluar, ya diceritakan ke orang Di update di status Facebook Yang mengeluh ke dalam Ya Menggelutuk Tapi di dalam, walaupun yang diceritakan kan kelihatan Wajahnya muram Maka bersyukurlah Bersyukur itu bukan hanya ucapan Bukan hanya kata-kata Alhamdulillah Saya dapat rejeki nih Nemu duit, nemu dompet di tengah jalan Uh, rejeki anak soleh Ya ampun Nemu duit, nemu dompet Baru dikatakan rejeki anak soleh Bersyukur Bersyukur itu bukan sesuatu yang diucapkan Bersyukur itu adalah sesuatu Yang harus dirasakan Dan feedbacknya adalah Dengan berbagi Tidak dikatakan bersyukur ketika kita belum sharing Belum berbagi Share gitu Nah sharing is caring Dan berbagi itu adalah peduli terhadap orang lain Dirasa syukur itu tidak dikatakan Syukur jika hanya dia mengucapkan kata-kata Dan jika itu hanya untuk konsumsi pribadi Tapi bentuk bersyukur itu adalah diantaranya Care Sharing Sharing is caring Berbagi itu adalah satu kepedulian Dan itu sebagai wujud syukur Jadi belum lengkap syukur Itu kalau hanya untuk dinikmati sendiri Dan dirasakan sendiri Nah maka apa yang pernah Saya sampaikan Apa yang saya sampaikan di Youtube ini Itu suatu pengalaman Dan saya berbagi sebagai wujud syukur Saya bersyukur diberi pengalaman yang lebih Sehingga saya bisa menceritakannya kepada Anda Sehingga saya paling enggan Kalau dikatakan sebagai ustad Guru atau ulama Karena saya bukan ustad Ustad itu memang yang ngajarin ya Ustad Sebetulnya kata ustad itu bukan hanya untuk kepada guru agama loh Guru kimia Guru fisika Guru biologi Itu juga ustad Karena ustad itu bahasa Arab Bahasa Indonesia itu pengajar Ustad bahasa Arab Bahasa Indonesia pengajar Cuman orang Indonesia aja yang parno Ustad itu guru agama gitu Padahal ustad itu semua guru Yang ngajarin Itu namanya ustad Dan saya sedikit Agak enggan gitu disebut ustad Karena saya bukan ustad Karena saya gak ngajarin agama Kalau pengertian ustadnya itu guru agama Karena saya gak ngajarin agama Yang saya sampaikan adalah pengalaman spiritual Pengalaman yang pernah saya rasakan Maka saya menyebutnya berak Dan saya tidak mengajari Saya cuman menyampaikan pengalaman Jadi saya bukan ustad Jadi maaf bro Kalau ada yang bilang ustad Soalnya ustad Dalam Pikiran saya bukan sesuatu Wah jadi merasa terhormat gitu disebut ustad Malah saya merasa gimana gitu ya Kalau dibilang ustad itu Aduh Tampilan juga saya gak Tampilan ustad kok Bukan tampilan ustad Karena saya gak ngajarin agama Saya gak ngajarin Sesuatu Tapi saya menyampaikan pengalaman Saya menyampaikan pengalaman Bahkan saya tidak menyebutnya sebagai da'wah Tapi menyebutnya sebagai berak Karena berak itu adalah Mengeluarkan apa yang pernah kita punya Apa yang pernah kita rasakan Dikeluarkan Nah sama seperti berbagi Rejeki yang disebut syukur Ketika kita mendapatkan rejeki Itu bermakan Nah rasa syukur adalah Ketika kita berbagi Ketika kita berak Kalau kita makan Tidak berak Jadi penyakit Makanya ada orang yang kena kanker otak Kanker ini Kanker itu Itu kebanyakan itu dari akibat Kikir Kurang berbagi Ada penyakit di dalamnya mantep Dia makan terus Dia dapat rejeki tiap hari Tapi dia tidak mau berak Nah bersyukur Salah satunya seperti berak Berak itu seperti ikhlas Ikhlas itu seperti berak dikali Kalau kita sudah membuang sesuatu Sudah memberikan rejeki sesuatu Nggak usah dipikirin Kemana beraknya pergi Mangpaat atau enggaknya berak itu Yaudah Sudah itu menggol Biarkan dia pergi Yaudah Kalau udah ngasih Nggak usah dipikirin Kalau masih mengharapkan pahala Ya bukan ikhlas namanya Kalau mau nyari pahala Di terminal banyak Pahala lewat Pahala kencana Jadi jangan pernah berharap sesuatu Ketika berbuat kebaikan Sama seperti berak dikali Itulah ikhlas Ketika kita membuang Ketika kita memberi sesuatu Jangan pernah berpikir Mendapatkan sesuatu Kalau masih berharap Itu masih ada napsu Nah bersyukur Bukan Berbicara Berkata Disaksikan orang Oh saya bersyukur Nah itu bukan Ya kayak berak Dilihatin sama orang Syukuran katanya Terus akhirnya bagi-bagi Ya memang bagus Syukuran itu dikatakan Bagi-bagi Rejeki Nah memang Berbagi rejeki Tapi bukan lantas Ingin dipuji Ingin dianggap Baik Kalau masih ada Ingin dianggap baik Itu masih Napsu Napsu Amarok Napsu kebendaan Yang masih pengen dilihat Karena yang masih bisa dilihat Dirabat Dan apapun Itu adalah benda Dan benda Itu adalah Nadi Napsu Amarok Napsu Amarok Itu adalah Napsu Saitonia Napsu Saitonia Itu adalah Pikiran Jadi kalau kita Bersyukur Ingin dilihat Ingin disaksikan Dengan berkata-kata Itu adalah Saitonia Godaan 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 pikiran Setan dalam Koneksi diri saya Bukan Sesuatu Di luar diri Setan itu adalah Pikiran kita sendiri Jin itu adalah Pikiran Bukan sesuatu Di luar diri Kalau jin pikiran Emang bisa dilihat Ada orang Yang bisa melihat Pikiran Kalau misalnya Bentuk geraknya Kelihatan Tapi bentuk pikiran Bentuk imajinasi orang Orang berimajinasi Lagi berpikir Emang kelihatan Kalau rasanya dirasakan Auranya Vibrasinya Kerasa Orang yang sering Ngelamun Orang yang sering Nelayat Kerasa Vibrasinya Tapi kalau dilihat Emang siapa yang bisa Melihat imajinasi Emang siapa yang bisa Melihat Imajinasi Jin itu imajinasi Akal pikir Napsu Benda Atau nafsu Saitonia Jadi bukan Dilihat Kalau misalnya Actionnya Baru bisa dilihat Geraknya Gerak dari hasil Pikiran Hasil dari Saitonia Tapi kalau misalnya Geraknya Saitonia itu sendiri Atau geraknya Jin Ya kita gak bisa melihat Kan namanya Imajinasi Gak bisa dilihat Hanya bisa dirasakan Nah Jadi Kalau bersyukur Masih ingin Dilihat Masih Ingin Kelihatan Bersyukur Dengan berkata Berucak Nah itu Saitonia Belum Dikatakan Syukur Kalau masih Diucak Kalau masih Ingin dilihat Yang namanya Syukur Bukan sesuatu Yang ingin Dilihat Dengan berkata Oh Alhamdulillah Saya dapat ini Dapat itu Ya Itu sih Saitonia Kalau namanya Bersyukur Adalah Ketika Anda Berdapatkan Rejeki Maka Berbagilah Pedulilah Dengan orang Yang membutuhkan Karena Sharing Is Caring Karena Dengan berbagi Itu adalah Peduli Dan itu Sebagai Wujud Syukur Angelina Jolie Berkata Saya dari kecil Bercita-cita Untuk menjadi Orang hebat Dan terkenal Menjadi Bintang Papan atas Setelah besar Setelah uang Didapat Keterkenalan Didapat Lalu apa Yang saya kejar Setelah Orang kaya Orang hebat Apa yang dikejar Ternyata Kata Angelina Jolie Ternyata Saya ingin Menikmati hidup Yang bebas Menjadi manusia Biasa Dan berguna Bagi orang lain Karena belum Dikatakan hidup Kalau belum berguna Makanya Dia dari duta Kemanusiaan Yang menyelamatin Banyak orang Banyak orang Anak kecil Yang diselamatin Nama dia Dibawa ke Amerika Dan disepelahkan Disana Dari Sudan Dari Afrika Dari Kongo Dibawa ke Amerika Disepelahkan disana Kita tidak pernah Melihat Agamanya apa Yang penting Kebaikannya Karena Sebaik-baiknya Manusia Adalah berguna Bagi dirinya Dan orang lain Sebaik-baiknya Manusia Berguna Bagi dirinya Dan orang lain Bukan berbicara Syukur Alhamdulillah Tidak Dengan berjadi Berguna Dengan berbagi Dengan sharing Dengan caring Itu adalah Wujud syukur Sebagai manusia Apalagi Ketika dia Mendapat kesuksesan Kebanyakan Dan ini Seorang Ingin sukses Pada akhirnya Menipu Tidak jujur Kepada dirinya Jadi Kalau yang namanya Bersyukur itu Tidak Perlu diucapkan Tidak perlu Ingin dilihat orang Apalagi berbagi Tidak perlu Dilihat orang Karena berbagi itu Ibaratnya Bera Masa kita berak Dilihat orang Belepotan dong Bau Kelihatan sama orang Lagi pantatnya Berak itu Tidak perlu Dilihat orang Lakukan saja Karena itu Vibrasinya Akan dirasakan oleh kita Banyak orang Yang akhirnya Ingin sukses Tapi setelah sukses Dia tidak menjadi berguna Makanya Kalau Kamu punya anak Cita-cita Jangan ingin sukses Jadi cita-cita Untuk menjadi berguna Karena orang sukses Belum tentu Dia berguna Bagi dirinya Atau orang lain Tapi orang berguna Sudah pasti Dia sukses Nah yang disebut Dengan Syukur Adalah Menjadi orang Yang berguna Paling tidak Kalau dia belum berguna Bagi orang lain Berguna Untuk dirinya sendiri Untuk keluarganya Itulah yang disebut Syukur Ketika mendapat Rejeki Dia berbagi Dengan orang lain Tapi Kebanyakan Orang yang disebut Syukur Itu mendapat Ketika dapat Duit Alhamdulillah Saya dapat Alhamdulillah Saya dapat Rejeki Hello Syukur itu Bukan mendapat Syukur itu Ketika Anda Berbagi Ketika Anda Memberi Itulah syukur Bukan Ketika Anda Mendapat Kalau Anda Mendapat Bukan syukur Itu namanya Serakah bro Bahkan Kebanyakan Orang ketika Mendapat Dia tidak Mau berbagi Belum Syukur Kalau syukur itu Bukan Alhamdulillah Saya dapat Rejeki Alhamdulillah Saya dapat Uang Oh my god Itu bukan Syukur Itu adalah Keinginan Nafsumu Itu memang Ambisi Setiap orang Menginginkan Mendapat Sesuatu Yang namanya Syukur Itu adalah Bukan Mendapat Tapi Berbagi Ketika Anda Menjadi Orang terkenal Dapat Duit Apakah Anda Sudah bersyukur Maksud Disitu Apakah Anda Sudah Berbagi Bahkan Yang disebut Syukuran Itu kan Berbagi Bagi-bagi Makanan Bagi-bagi Rejeki Sebagai Wujud Terima kasih Tuhan Memberikan Rejeki Yang lebih Banyak Pada saya Dan akhirnya Saya berbagi Bukan Mendapat Jadi Banyak Orang Yang Salah Dalam Mempersepsikan Syukur Syukur Itu ketika Dia mendapat Bahkan Ketika Sakit pun Harusnya Anda Bersyukur Karena Bagaimana Tuhan Bagaimana Anda Tahu Nikmatnya Sehat Kalau Tuhan Memberikan Sehat Dan Sakit Keduanya Balance Diberikan Diberikan Rasa Sakit Agar Anda Bersyukur Akan Sehat Diberikan Sakit Malah Mengeluh Menyalahkan Tuhan Menyalahkan Diri Menyalahkan Orang Lain Menyalahkan Pemerintah Covid Ini salah Pemerintah Menyalahkan Orang Lain Menyalahkan Intansi Pemerintah Menyalahkan Intansi Kedokteran Menyalahkan Intansi Rumah Sakit Menyalahkan Ini Menyalahkan Itu Harusnya Orang-orang Yang beriman Memiliki Jiwa Yang damai Iman Itu artinya Kedamaian Jiwa Ketika Diberi Sakit Pun Bersyukur Ketika Diberi Musibah Pun Bersyukur Jadi Bersyukur Bukan Apa yang Kamu Dapat Tapi Apa yang Kamu Terima Dan Rasakan Lalu Disyukuri Berbagi Dengan Orang Lain Kalau Dapat Terjeki Berbagi Dengan Orang Lain Kalau Dapat Musibah Apapun Diterima Saja Dengan Ikhlas Nggak Usah Mengeluh Jadi Bersyukur Itu Lawan Dari Mengeluh Nah Kalau Anda Tidak Bersyukur Atau Mengeluh Maka Disempitkan Rezekinya Jadi 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 Anda Sakit Musibah Pun Harusnya Anda Syukuri Jadi Syukuri Itu Menerima Apapun Yang Diberikan Tuhan Kepadamu Dan Berbagi Bukan Mendapat Kalau Dauan Rejeki Atau Halta Atau Apapun Bukannya Mendapat Tapi Yang Namanya Syukur Adalah Berbagi Nah Semua Itu Bisa Diterima Dengan Akal Yang Sehat Diterima Dengan Hati Yang Bersih Jika Anda Jujur Nah Ini Yang Terutama Kejujuran Karena Untuk Menerima Syukur Yang Sesungguhnya Anda Harus Memiliki Kejujuran Di Dalam Diri Anda Banyak Orang Yang Tidak Jujur Pada Dirinya Banyak Orang Yang Masih Menipu Dirinya Dan Menipu Tuhannya Itu Yang Sebut Alladi Yukadi Wugidin Mereka Yang Mendustakan Jiwanya Mendustakan Dirinya Sendiri Din Itu Bukan Agama Artinya Din Itu Artinya Jiwa Diri Sejati Alladi Yukadi Bubidin Yaitu Orang Yang Mendustakan Jiwanya Orang Yang Mendustakan Dirinya Yaitu Orang Yang Menyuruh Tuhan Menyuruh Tuhan Dengan Meminta Di Doa Itu Bukan Menyuruh Dan Meminta Tuhan Doa Itu Adalah Nah Yadu Mengikuti Seruan Tuhan Lalu Kita Menjalankan Kewajiban Kewajibannya Menjalankan Tugas Tugasnya Tidak Perlu Kita Menyuruh Dan Meminta Tuhan Lagipula Kalau Kita Meminta Dan Menyuruh Tuhan Sama Saja Kita Menanggap Tuhan Pembantu Yang Bisa Disuruh Dan Yang Disebut Juga Bukan Tuhan Emang Tuhan Punya Nama Eh Tuhan Mau Namanya Si Ini Si Itu Terang Sebutan Manusia Lah Harpun Lasaltun Lakalamun Lakal Ismun Tuhan Itu Tidak Berkata Tidak Bertulisan Tidak Bernama Nama Itu Diberikan Manusia Kepadanya Itu Sebutan Manusia Kata Saya Ini Suaranya Cuit Cuit Burung Kata Orang Indonesia Kata Orang Sunda Nyebutnya Manu Kata Orang Inggris Nyebutnya Bird Kata Orang Arab Nyebutnya Toyer Itu Cuman Sebutan Manusia Begitupun Tuhan Kata Orang Inggris Nyebutnya God Kata Orang Arab Nyebutnya Allah Kata Orang Mana Lagi Sunda Nyebutnya Gusti Kata Orang Indonesia Tuhan Itu Cuman Sebutan Dan Itu Cuman Hapalan Di akal Pikin Manusia Jadi Tuhan Dengan Nama Itu Tuhan Yang Diciptakan Oleh Akal Pikin Sendiri Orang Sunda Sime Mending Gusti Itu Singkatan Dari Guru Sejati Karena Memang Tuhan Itu Adalah Gusti Guru Sejati Yang Memimping Dan Mengajarkan Kita Tapi Gusti Tidak Bisa Disuruh Suruh Bro Tuhan Sembukanlah What the Fuck With That Tuhan Disuruh Suruh Kayak Pembantu Kamu Memang Tuhan Bisa Disuruh Suruh Memang Tuhan Itu Taklukkan Dirimu Jadi Disuruh Suruh Kamu Senak Doa Bukan Meminta Doa Itu Mengikuti Dan Menerima Panggilannya Rescribe And follow Samina Watana Lakukan Kewajibannya Gak Gak Perlu Mengintah Haknya Pasti Akan Diberikan Ini Belum Apa Apa Tuhan Sembukan Si A Sembukan Si B What The Hell Kau Tuhan Disuruh Suruh Untuk Mengikuti Seruan Dia Seruan Manusia Penipuan Dan Pembodohan Maka Jujur Lah Pada Dirimu Sendiri Gak Usah Menipu Diri Lagian Tuhan Dengan Sebutan Itu Adalah Tuhan Yang Diciptakan Oleh Akal Tuhan Yang Dihapal Sudah Bertemu Belum Dengan Tuhan Sudah Kena Belum Dengan Diri Nah Tuhan Yang Disebut Dinamai Diperintah Itu Bukan Tuhan Yang Sejati Tapi Itu Tuhan Cipta Anak Akal Itu Tuhannya Jin Tuhannya Seetonia Tuhannya Didaya Benda Baru Bisa Disuruh Suruh Tuhan Disuruh Suruh Tuhan Coba Kirinkan Ini Namanya Jin Atau Pikiran Itu Punya Daya Cipta Mampu Menciptakan Makanya Aladin Orang Yang Memiliki Jiwa Yang Tinggi Mampu Memerintah Akal Jin Tunduk Jin Itu Pikiran Ima Jin Nasib Jadi Ketika Ada Orang Yang Masih Menyebut Nama Nama Tuhan Itu Hanya Mengatas Nawakan Tuhan Sebenarnya Itu Tuhan Yang Diciptakan Oleh Imajin Nasinya Tuhan Yang Diciptakan Oleh Pikirannya Tuhan Yang Diciptakan Oleh Saitonia Di dalam dirinya Dia Tidak Menyembuhkan Dia Bukan Menyembuhkan Yang Bukan Tuhan Tapi Sugesti Pikirannya Itu Sendiri Jadi Ketika Ada Orang Yang Datang Keduh Keduh Itu Bukan Tuhan Yang Ngabulin Itu Bukan Tuhan Yang Nyembuhin Tapi Sugesti Pikiran Dia Jin Sakti Jin Gaib Makanya Tuhan Kalau Misalnya Ada Yang Bila Tuhan Itu Gaib Lo Yang Gaib Gaib Itu Manusia Jin Pikiran Setonia Pikiran Itu Gaib Kalau Tuhan Itu Nyata Nyata Bisa Dirasakan Adanya Alam Semesta Adanya Anda Ada Coba Telinga Bisa Mendengar Padahal Apa Coba Telinga Cuma Begini Mulut Bisa Ngomong Coba Apa Cuma Mulut Cuma Begini Mulut Gigi Lidah Tenggorokan Dan Ada Gebrasi Suara Kok Kenapa Bisa Bersuara Kok Kenapa Bisa Berkata Itu Nyata Kegaiban Yang Nyata Mulut Bisa Berbicara Telinga Bisa Mendengar Mata Bisa Melihat Itu Kegaiban Yang Nyata Itu Mujijat Itu Yang Namanya Tuhan Menjelma Dalam Bentuk Apapun Di Alam Semesta Ini Jadi Jelas Tuhan Itu Nyata Bro Nah Kalau Tuhan Tuhan Gaib Emang Lu Kata Tuhan Setan Yang Gaib Itu Setan Jin Nah Itu Semuanya Di Pikiran Jadi Yang Gaib Itu Pikiran Jadi Kalau Misalnya Tuhan Ya Allah Sembuhkan Hello Memang Pembokat Tuhan Disuruh Untuk Menyembuhkan Terus Kamu Dapat Duit Lagi Dengan Cara Menipu Diri Seperti Itu Banyak Sekali Pembodohan Indonesia Yang Memang Harus Berjuang Untuk Melawan Pembodohan Penuh Pembodohan Seperti Itu Karena Perjuangan Para Nabi Pemberah Duit Melawan Kejahilihan Melawan Pembodohan Doa Kok Diartikan Memanggil Tuhan Emang Tuhan Setan Emang Tuhan Jin Yang Dipanggil Itu Setan Jelangkung Datanglah Hadirlah Jelangkung Yang dipanggil Setan Jin Dan yang memanggilnya Juga Setan Daya pikiran Jin Imajinasi Yang menyebukannya Ya jin juga Ya setan juga Bukan Tuhan Yang Namanya Tuhan Masih bernama Itu adalah Ciptaan Akal Tuhan Itulah Kami selihat Tuhan Tuhan itu Tidak Tidak Semisal Apapun Tidak Tidak Bernama Tidak Berkata Tidak Bersuara Tuhan Meliputi Segalanya Nah Yang disebut Kegaiban Yang nyata Dan Tuhan Yang kenyata Anda bisa ngomong Itu adalah Nyata Hakikatnya Adanya Tuhan Meliputi Diri Anda Tuhan Diterjemahkan oleh Akal Jadi ada Sebutan nama Itu kan cuma Sebutan nama Orang Arab Sebutan nama Orang Inggris God Sebutan nama Orang Sunda Gusti Atau Guru Sejati Sebutan Nama Untuk orang Indonesia Tuhan Tuntunan Hati Nurani Itu cuma Sebutan Burung Bird Toer Itu cuma Sebutan Sebutan Atas Hapalan Manusia Atas Kebiasaan Manusia Jadi ketika Ada orang yang Berobat Kedokar Atau Kedukun Secara Kejiwaan Itu sebetulnya Tidak ada Seorangpun Yang bisa Menyembuhkan Penyakit Di dalam dirinya Kecuali dirinya Sendiri Hanya kenapa Orang perlu Sugesti Atau Seperti tubuh Perlu Kimia Karena itu Sugesti Pikirannya Yang membuat sakit Itu pikiran Yang membuat sakit Itu pikiran Pikiran itu Jin Setan Daya Benda Napsu Amarok Itu pikiran Jadi kalau Anda mengatakan Jin Setan Jangan Bayangannya Jangan ke Imajinasi Hayalan Yang dibayangkan Akal Anda Nah Akal yang Berpikir Dan berimajinasi Itulah Jin Itulah Setan Itulah Napsu Amarok Atau Daya Benda Jadi setan Itu adanya Disini Jin Itu adanya Disini Iblis Juga Adanya Disini Yang terkontaminasi Oleh Napsu Lalu Memujuk Hati Nurani Nah Hati Nurani Itu Malaikat Setonia Itu Iblis Sebetulnya Disini Setonia Yang Menggoda Napsu Dan Hati Jadilah Disebut Iblis Jadi Numpuknya Disini Bro Setan Iblis Jin Kalau Anda Bersurah Diri Surrender Dan Jujur Pada Diri Sendiri Maka Tidak Ada Tipu Tipu Seperti Itu Jadi Kalau Anda Datang Kedukun Paranormal Atau Orang-orang Yang Gaya Gitu Dianggap Pinter Kenapa Mereka Masih Dianggap Pinter Karena Yang Datang Yang Bodo Kalau Orang Yang Sudah Pinter Ngapain Datang Emang Dia Bisa Nyuruh Tuhan Untuk Menyembuhkan Halo Ini Udah Zaman Certas Tuhan Tidak Bisa Disuruh Suruh Sampai Manusia Hebat Manusia Bisa Nyuruh Tuhan Dia Emang Butuh Kejujuran Untuk Memahami Hakikat Kesejatian Diri Cobalah Jangan Menyuruh Tuhan Jangan Menganggap Tuhan Itu Pembokat Apalagi Hanya Untuk Kepentingan Hiburan Dan Entertainment Menguang Saya Menyampaikan Sesuatu Yang Sangat Pahit Jujur Pada Dirimu Sendiri Memang Kebenaran Itu Pahit Saya Tidak Mencari Uang Saya Menyampaikan Ini Bahkan Tidak Menyebut Sebagai Da'aw Disebut Ustadz Aja Duh Saya Tidak Mau Disebut Kiai Ulama Bukan Saya Berak Mengeluarkan Sesuatu Yang Pernah Saya Kunyah Yang Pernah Saya Raksakan Tapi Saya Tidak Pernah Merasa Sok Suci Merasa Sok Tau Sok Benar Dengan Menyuruh Tuhan Tuhan Tidak Tidak Bisa Disuruh Suruh Oleh Manusia Manusia Yang Justru Harusnya Mengikuti Suruhannya Bukan Tuhan Yang Dipanggil Emang Gilangkung Emang Setan Tuhan Dipanggil Selemah Tuhan Dipanggil Tuhan Kan Sudah Meliputi Dirinya Kenapa Perlu Dipanggil Lagi Ngapain Disebut Namanya Orang Yang Masih Menyebut Namanya Itu adalah Tandanya Kita Masih Bodoh Ibaratnya Anda Dengan Saya Kenal Atau Misalnya Ginilah Logika Berpikir Saya Lagi Bersama Presiden Jokowi Lagi Berhadapan Kan Tuhan Dengan Manusia Itu Meliputi Ya Anggaplah Logikanya Logika Dengan Manusia Cara Berpikir Manusia Saya Kan Nggak Mungkin Ngobrol Sama Jin Nggak Mungkin Saya Ngobrol Pakai Bahasa Ruh Bahasa Alam Javarut Ini Bahasa Alam Jin Alam Pikiran Saya Ngobrol Dengan Presiden Jokowi Karena Tuhan Meliputi Di alam Malakut Di alam Javarut Tuhan Meliputi Saya Ngobrol Di alam Jin Ini kan Alam Jin Internet Kan Alam Jin Anda Nggak Ketemu Dengan Saya Ini kan Teknologi Jin Teknologi Imajinasi Teknologi Kejeniusan Jin Itu Jin Bodoh Majinun Jadi Jin Itu akal Bukan Sesuatu Yang disebut Aduh Jadi ngacau lah Setan lagi Ini Itulah Bentuknya Begini Itu Cuman Imajinasi Lo aja Jin Itu adalah Imajinasi Akal Jadi akal Itu Nggak tahu Bentuknya Nggak bisa Dilihat Hanya bisa Dirasakan Vibrasinya Nah Saya Ngobrol Dengan Anda Ini di alam Jin Ini namanya Di alam Internet Nah Ini Jinnya Dibuat oleh Jin-jin Yahudi Nah ini Sekarang Yang dengerin Kan banyak Jin Islam Banyak Pemikir-pemikir Islam Maksudnya Jin itu bukan 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 yang disebut Makhluk-makhluk gaib Tapi makhluk gaib Itu adalah Pikiranmu sendiri Saya ngobrol di alam Jin Atau misalnya Saya bertemu Bertatap muka Langsung Dengan Jokowi Dia kan meliputi Tuhan itu Dengan kita Ibaratnya Inilah Saya bertemu Jokowi Masa ketika Saya diam Dengan Jokowi Saya ngewirin Jokowi 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 Padahal Jokowi lagi ada Di hadapan saya Kira-kira Apa sih Eh bolot Gue kan ada Di hadapan Lo ngapain Ngewirin Nama gue Jokowi 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 Ngapain Ngewirin Nama Tuhan Tuhan kan meliputi Diri kita Ngapain Disebut-sebut Berarti Lo gak kenal Dengan Tuhan Maka Kenali dirimu Kamu akan Kenal Teman siapa Tuhan Jika kamu Belum kenal diri Maka Tuhan yang Kamu kenali Adalah Tuhan Yang kamu hafal Tuhan yang Kamu pelajari Tuhan yang Tahunya Dari orang Bukan Dari kenal diri Kalau kita Kenal diri Tuhan Gak bernama Gak bertulisan Gak bermisal Apapun Gak bisa disebut-sebut Gak mau disebut-sebut Ya bukan Tuhan Yang menciptakan Kalau yang disebut Ada Tuhan Yang menciptakan Akal Berarti yang Menyembuhkan Itu adalah Sugestik Tuhan pikiran Tuhan jin Itu yang Menyembuhkannya Yang masih menyebut-nyebut Nama Tuhan Berarti sama ya Seperti saya berhadapan Dengan Jokowi 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 Padahal lagi berhadapan Tuhan meliputi diri Sama seperti ikan Memirid air Air mana Air mana Padahal dia lagi Renang dalam Tautan Itulah bentuk-bentuk Kebodohan Dan kejahilihan Yang terjadi Di abad ini Dan terjadi Di Indonesia Cobalah jujur Pada diri sendiri Jangan berkata Tuhan Kalau kamu Tidak kenal Tuhan Jangan Membicarakan Allah Kalau kamu Tidak mengenal Dengan dirimu sendiri Kenalilah dirimu Maka kamu Akan mengenali Siapa Tuhan Tapi kalau kamu Masih menyebut Nama Tuhan Itu bukan Tuhan Dok Karena Tuhan Tidak bernama Nama itu adalah Sebutan dan kebutuhan Pikiran Pikiran itu Jin Setan Iblis Daya benda Itu nafsa Maro Jadi yang menyembuhkan Sesuatu dengan Sebutan nama Ya berarti Menyembuhkannya Itu adalah Tuhan Setonia Tuhan Jin Karena Tuhan Semesta Yang menciptakan Tidak disuruh-suruh Oleh manusia Karena amat Rejatnya Kalau Tuhan disuruh-suruh Malu Emang Tuhan Membukat lo Disuruh-suruh Jujurlah pada dirimu sendiri Jangan membohongi diri Hanya untuk kepentingan Naksa marah Duniawi Hanya untuk kepentingan Jin Akal pikir Karena ini Naksa marah disini Duniawi Cobalah Jujur pada dirimu sendiri Bersyukurlah Ketika mendapat Rejeki Baru lagi Jujurlah pada dirimu sendiri Jangan Menggunakan Nama Tuhan Untuk kepentingan Duniawi Jangan mengatasnamakan Tuhan Jangan menyuruh-nyuruh Tuhan Doa itu bukan menyuruh Tuhan Tapi menjalankan Perintahnya Menerima seruannya Dan Mengikuti seruannya Recep and follow Doa itu adalah Bersyukur Bukan menyuruh Anda berobat Masih percaya Kepada dukun Yang bisa menyembuhkan Sama seperti Beginilah Analogikanya Jadi Di dalam ruang tubuh Anda Ada Satu tempat Tong Sampah Yang ada Bangke tikusnya Ada delapan Bangke tikus Di dalam Ruangan Diri Anda Taruhlah di dalam Kamar Anda Kamar ini Anggaplah sebagai Diri Di dalam diri Anda Ada Bangke Ada penyakit Ada bau busuk Lalu Anda Datang ke dokter Untuk mendapatkan Obat Kimia Itu obat kimia Bukan menyembuhkan Gak ada obat kimia Yang menyembuhkan Obat Hanya meredakan Sakit Bukan menyembuhkan Gak ada Yang namanya Obat kimia Bisa menyembuhkan Ya Obat Hanya meredakan Sakit Nah sama Seperti Anggedakan Kedukun Dibaca-bacai Mantra Membahasa Arab Membahasa Sunda Membahasa Terserah Itu sama Seperti Obat kimia Hanya meredakan Sakit Sesaat Itu penipuan Tidak jujur Pada dirinya sendiri Sakit Sesaat Nah Ibaratnya Obat Atau mantra Atau ucapan Dukun-dukun Itu Mau pakai Bahasa Arab Mau pakai Bahasa Yang Jawa Kan Bahasa Indonesia Mau pakai Bahasa Inggris Terserah Lu lah Gue mau percaya Baca-baca Saya lebih percaya Vibrasi daripada Kata-kata Daripada Baca-baca Jadi orang Mau baca-baca ini Baca itu Action doang Ibaratnya Obat kimia Untuk Orang suges Dengan obat itu Sembuk Tidak Tidak ada yang bisa menyembuhkan Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan Obat kimia Tidak bisa menyembuhkan Baca-bacaan Seorang ustad Dato' Kiai Yang anda anggap Hebat Tidak bisa menyembuhkan Obat yang paling menyembuhkan Itu adalah Bahagia Karena bahagia adalah Obat dari segala macam Penyakit Penyakit hati Penyakit fisik Penyakit apapun Bahagia itu adalah Obat Jadi gak ada yang namanya Obat di luar diri Bacaan dari kata orang Mantra-mantra Atau kimia Yang bisa menyembuhkan anda Gak ada Obat itu adalah Kebahagiaan dalam diri anda Nah kalau anda sakit Berarti kan anda Tidak bahagia Di sekitar ruangan anda Ada bumbun bangke Taruhlah ada Tiga tikus mati Di dalam kamar anda Nah anda datang Ke dokter Atau ke dukun Yang bisa menyembuhkan Dengan mantra Seperti itu Anda percaya Suges Dukun Ataupun dokter Memberi resep obat Dukun Bambu 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 Apapun sebutannya I don't care Mereka mengatakan Besin menyembuhkan Tapi kan anehnya Kok kenapa Tuhan disuruh-suruh ya Hebat amat Menyembuhkan Karena percaya Kepada dukun tersebut Sesatnya dan langsung Dia telah menyeret ke musyrikan Menyeret sirik Agar percaya kepada Alhamdulillah No Nothing Tidak ada yang bisa menyembuhkan Kecuali Tuhan itu sendiri Dan kebahagiaan Dalam hatimu Itu yang bisa menyembuhkan Tidak ada seorang pun Yang bisa menyembuhkan Luka Sakit Di dalam hati anda Kecuali anda sendiri Dan Tuhan Bantuan apapun di luar itu Cuma suges Nah ibaratnya Anda datang ke dukun Dan ke dokter Dikasih obat Itu sama seperti Dikasih minyak wangi bro Jadi dukun Misalnya baca-baca Mantra Dikasih minyak wangi Nih minyak wangi Disemprotin Anda ke ruangan itu Hilang gak Bobankinya Hilang Sementara Hilang Itu ketika anda datang Di tempat dokter Minum obat Hilang Ketika anda datang Ke dukun Dibacai mantra Hilang Sementara Di tempat tersebut Itu penipuannya Di tempat tersebut Hilang Ketika anda pulang lagi Kampu lagi bro Penyakit yang anda miliki Itu penipuan Anda sudah bayar Kedukun Sudah percaya Pas pulang Kampu lagi Sakit yang kamu derita Kenapa? Karena itu cuman suges Karena itu Beratnya cuman diberi minyak wangi Disemprotin Di dalam ruang Diri anda Ya memang gak ada Bobusuk Hilang Gak ada Bobusuk Tapi besok Dan lusanya Bobusuk itu Akan meningkat Akan meningkat Agar lebih Bobusuk lagi Akhirnya anda datang lagi Kedukun Dikasih lagi Resep Ya Begitulah Blak Blak Dengan Jual omongan Jual keyakinannya Tertipu lagi anda Dikasih lagi Minyak wangi Dengan dosis yang lebih tinggi Sama datang ke dokter Dikasih lagi Obat yang dosis Lebih tinggi Balik lagi anda Disemprotin lagi Minyak wangi Di ruangan anda Hilang lagi gak? Hilang Baunya bro Tapi bagaimana besok? Besok Parah lagi Baunya lebih menyamah Artinya Tidak ada seorang pun Yang bisa menyembuhkan Di luar diri anda Baik itu obat kimia Baik itu dukun Yang hanya memberi suges Dengan bacaan-bacaan Dan mantra Kecuali anda sendiri Lalu apa yang Saya lakukan Sebagai orang spiritual Saya tidak suka Membohongi seperti itu Banyak orang Yang datang ke saya Untuk menemukan Kesembuhan Saya tolak Saya tidak mau Mengotori jiwa saya Dengan berbohong Karena tidak ada Satupunnya Orang yang bisa Menyembuhkan Membantu Menyembuhkan Kecuali dia Menyembuhkan dirinya sendiri Kecuali dia Mengobati lukanya sendiri Kecuali dia sadar Akan kesalahan Dan dosa-dosanya sendiri Dia tidak ada seorang pun Kecuali dirinya Dan Tuhan Dan Tuhan Tidak mungkin dikenali Kalau dia tidak kenal Dengan dirinya Menaruh panaksahuk Kalau daruh parah bahu Barang siapa yang kenali dirinya Maka dia akan kenali Tuhan Dia tidak ada seorang pun Yang bisa menembuhkan Kecuali dirinya sendiri Kalau saya sebagai tokoh spiritual Ketika ada seorang yang datang sakit Saya tulis Sakitnya apa Oh ternyata ada bangke tuh Keluarin bangkenya Keluarin Kebiasaan-kebiasaan buruknya Seperti ngewirin Itu bukan Mengingat Atau menghapal Ngewirin itu sadar diri Bukan mengingat Ngewirin itu bukan di kata-kata 250 km menuju Jakarta 250 km menuju Jakarta Ya gak akan nyampe Kalau gak dikerjain Ngewirin itu bukan Mentegaknya segini Terigunya segini Teroknya segini Diaduk Digini-digini Untuk bikin pisah Tapi cuma dibaca Gak pernah dikerjain Itu kebodohan yang nyata Wirit itu bukan dibaca Wirit itu disadari Bahwa kebutuhan Untuk bikin pisah Harus pakai terigu Harus pakai keju mozarela Dikerjakan Dicari kebutuhan-kebutuhan Untuk membuat pisah itu Bukan diwiri dan dihapal Resetnya Orang yang suka mengwiri Dan ngapain resep Oh my God Idiot 250 km menuju Jakarta 250 km menuju Jakarta 250 km menuju Jakarta Nyampe tau ke Jakarta Kagak Yang ada pegal Jadi Sadar Bahwa Anda Kalau misalnya Untuk menuju ke Jakarta Ya butuh kendaraan Butuh fasilitas Butuh gerak Kalau gak gerak Ya gak nyampe Dikir itu gerak Subhanallah Sabah Sabah itu atau gerak Subhanallah Maha gerak Ya bagaimana Tuhan Akan menggerakkan Kalau kita gak gerak Bagaimana Tuhan Akan memberikan haknya Kalau kita gak bekerja Ya gerak Sadar Bahwa kalau kamu pengen Punya duit Ya harus bekerja Itu Dikir Dikir itu sadar Bukan ingat Doa itu Bukan meminta Atau menyuruh Tuhan Tapi Menjalankan Kewajibannya Bukan menipu orang Dengan sugesti Kata saya juga Orang dengan Paca-paca mantra Kayak gitu Dibodohin Cuman sugesti Seperti Ada bau busuk Di kamar Anda Dukun Dan Dukun yang memberi mantra Itu cuman dengar Si sugesti itu Dengan minyak wangi Nyimpas nih Seperti minyak wangi Ya memang Baunya hilang Saat itu Hari itu Besoknya Ya kambuh lagi Karena apa? Karena dia cuman Memberi sugest Karena dia cuman Memberi minyak wangi Untuk menutupi Rasa sakitnya Sama seperti obat kimia Cuman Meredahkan Sakit Bukan menyembuhkan Lalu apa yang bisa menyembuhkan? Kebahagiaan Lalu apa yang bisa menyembuhkan? Bersihkan kotoran-kotoran Di dalam dirimu Seperti Tuhan Disebut-sebut Dihafalin Untuk apa? Dikerjakan saja Syukur Berbagi Jujur Pada dirimu sendiri Jangan membohongi diri Apalagi membohongi orang Membodohi orang Hanya untuk kepentingan uang Banyak pembodohan Di negeri ini Kejahilian itulah Yang harus diperangin Tapi memang berat tugas Untuk melawan kejahilian itu Maka jujurlah Pada dirimu sendiri Kalau dikatakan orang pintar Dikin banyak orang pintar Dukun juga disebut orang pintar Tapi kita kekurangan orang yang jujur Maka Syukurlah dengan berbagi Dan jujurlah pada dirimu sendiri Karena dengan syukur dan jujur Anda akan mencapai Kedamaian jiwa Dan kedamaian jiwa Dalam bahasa alamnya disebut Iman Jadi iman itu bukan percaya Artinya Tapi iman itu adalah Daman Ya Itu saja yang bisa saya sampaikan Malam ini Semoga menjadi inspirasi Dan hidayah bagi kita semua Terima kasih Atas kesetiaannya menonton video saya Dan saksikan terus Video-video berikutnya Tapi jangan lupa Kopi Ketika otak Perlu inspirasi Sampai jumpa lagi Sampurasan Sampurasan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi